Saya tak pernah ada rasa untuk Ini gue harus cari cara untuk viral Gue, tak Karena saya memang prinsip saya, saya di musik Saya fokusin musik, rilis lagu Kalau ada rejeki, lagunya dikenal orang Kalau tak ada rejeki, tak apa, rilis lagi lah Trauma Trauma adalah jaman-jaman dulu saja Sekolah-sekolah Dulu, kalau kita bilangnya cinta-cinta monyet Oh, ada, ada lagunya Jodoh itu di tangan Allah Akan sampai bilang Jodoh itu di tangan Allah Jangan selalu dipaksakan Nanti akan tidak bahagia Dengan, dengan, dengan Semua yang jadi Semua yang jadi Cerita sini, habis ini Tak payah kalau umpit lagi Nervous itu pasti ada Cuman, baik lagi, saya harus percayakan diri saya Percayakan tim saya, sponsor saya yang mengandalkan semuanya ini Karena, sekali lagi, kalau Semuanya, apa yang kita lakukan Selalu disangkut-pautkan dengan ketakutan Itu tidak akan ada progres Jadi, kalau saya Sebagai manusia yang Apa, yang manusia biasa Punya rasa nervous Tapi, saya percaya diri saya Saya percaya tim saya Sebelum ini, Chakra datang untuk Konsep Orsa Jadi, kalau kita lihat Konsep Orsa Sakses banget Jadi, mungkin itu bagi Pressure untuk Chakra Ada tak mau beri Kalau pressure, sih, enggak Cuma, justru saya Kadang, kalau Melihat orang konser itu Kayak sambil observasi Karena, memang How to Like Hold the audience For that period of time Karena memang It's not one hour Tapi, kadang bisa lebih Dua jam Itu banyak pelajaran-pelajaran Yang saya ambil Kalau pressure, nah Kalau nervous untuk dari sendiri Pasti ada Cuma, kalau untuk pressure Takut Takut, ini Entah ada konser ini Tapi, dari Penjualan tingkat Kamu berubah, tak? Ada kan Artis Indonesia Sepatutnya buat show Di sini Tapi, tiketnya tak laden Jadi, terpaksa di-cancel Sebetulnya Baik lagi Karena, memang Saya juga harus Karena, kalau ini kan Partnership Dengan promotor Itu ada Trust to each other lah Ketika mereka memilih saya Saya juga trust mereka Untuk Menghendal semuanya Dan saya pun Support mereka Jadi, kalau Itu mungkin Kalau tiket sold Atau tak Itu, menurut saya Hal yang wajar Jadi, ada mungkin Yang tiket yang Kejual semuanya Tapi, kalau saya Berapapun yang kejual Di tiket konser saya Berarti, orang itu Memang ingin mendengar saya Saya gak mau memaksakan Kalau Ya udahlah Itu rejeki Namanya rejeki Udah diatur Kalau konser besar seperti ini Sendiri Belum pernah Oh, ini pertama kali Pertama kali Karena yang tadi saya bilang Saya tuh dulu ada Insecure-nya juga Karena merasa Repertoire saya belum banyak Terus Saya belum ada Kesiapan untuk Menghendal acara yang Begitu lama dengan Lagu yang harus banyak Jadi, saya tuh Enggak kayak Sekarang kan Artis sekarang Baru viral bisa Concert Kan Dan mereka nyanyi lagu Kadang bukan lagu mereka Gitu kan Nah, kalau saya tuh Prinsip saya tak seperti itu Karena Karena My concert It has to be my Kalau kebanyakan My song Gitu Jadi, kalau pun ada Satu lagu orang Just a few Jadi, enggak Jadi, semuanya Cover Meskipun Orang sing along Yes, orang sing along Tapi, itu Lagu orang Tapi, memang Semua Prinsip Penyanyi beda-beda Kalau saya seperti itu Ini saya Concert Saya harus menerima My song As much as possible Tapi, macam mana Kamu melihat Artis-artis Penyanyi baru Yang mungkin ada Satu dua lagu Tapi, viral di TikTok Lebih mungkin Lebih populer dari kamu Jadi, apa perasaan kamu Sebagai seorang artis Yang sudah lama Kalau saya sih Sebetulnya Senang-senang saja Karena Melihat Regenerasi penyanyi baru Suaranya bagus Lagunya bagus Saya tak pernah Karena dari dulu pun Saya tuh kayak Alhamdulillah Di Di hati saya tuh Tak ada Kayak Competition tuh Ya secara Normal saja Maksudnya Release lagu Release lagu Kalau yang ini flop Release lagu lagi Jadi, saya gak pernah Terkena Pressure Mas, kemudian Artis baru Violet Segala macam Makanya sampai sekarang Saya santai aja Udahlah Kalau lagu ini Tanahnya Saya release lagi Jadi, memang Alhamdulillah Saya gak ada Rasa Ini, ini, ini Tak Maksudnya Berapa Kumpuluh kamu Di media sosial Tidak bisa Berapa Kalau Menurut saya Kadang saya juga Kalau Kayak Lihat sosial media Cuma buat hiburan aja Jadi, bukan yang Untuk Kayak benar-benar Segala macam Saya harus Publish ke Sosial media Saya orang Promosi itu Pasti Karena memang Itu tadi Kita kerjasamakan Promotor juga Harus ngerasa Kita juga Ada usaha Untuk Membantu Jadi Saya Disini juga Berusaha Semaksimal mungkin Setiap kali Saya ada show Di Jakarta pun Saya bilang Karena Alhamdulillah Ada beberapa Yang akan Yang beli dari Jakarta Juga Yang akan ke Malaysia Maksudnya Promosi di Sosial media Oh Oh iya Sama juga Di Di Sosial media Juga Sekaya gitu Karena Kalau Saya Kayak Sekarang Sekarang Gitu kan Bentar Saya takut Jawaban saya Nggak jambung Dengan pertanyaan Suka Sekali lagi Hal personal Kamu share Di sosial media Oh Hal personal Untung Saya Ini Muter lagi Kalau masalah itu Saya Kalau yang hal-hal Pribadi Happy life Private life Jadi Orang Saya Share Karya saya Saya Musik Sebisa Mungkin Maksimal Kandidat Saya Sebisa Mungkin Kandidat Saya Terima kasih Pribadi Ibu Kamu Kamu Adakah Mungkin 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 Oh Ada Ada Lagunya Jodoh Itu Di Tangan Oh Allah Terima Terima Tidak Ibu Ibu Karena Memang Tahu Saya Betapa Ingin Saya Menjadi Seorang Penyanyi Jadi Dia Ingin Memberikan Kesempatan Saya Untuk Mengexplore Semuanya Di Musik Karena Beliau Tahu Kalau Saya Sudah Terganggu Fokus Jadi Nggak Bisa Dua Duanya Jadi Saya Sekarang Lagi Fokus Sekarang Di Konsert Terus Saya Lagi Ngerjain Ada Beberapa Project Di Indonesia Juga Yang Saya Ingin Rampunkan Rumah Tangan Itu Buka Satu Kutama Ay Sekarang Musik Sekarang Satu Dan Musik Sama Ibu Saya Sampai Bila Sampai Jodoh Itu Di Tangan Jangan Selalu Dipaksakan Nanti Akan Tidak Bahagia Tapi Kamu Sudah 10 Tahun Jadi Sudah Sukses Jadi Nggak Terpikir Untuk Buka Jodoh Itu Sebenarnya Kalau Hal Itu Alhamdulillah Saya Memang Sekarang Lagi Gila Gilanya Kayak Ingin Apa Istilahnya Dari Kemarin Dua Tahun Covid Dengan Segala Malawas Point Sekarang Pengen Kerja Lagi Makanya Besok Juga Konsert Saya Baunya Keluarga Besar Bukan Keluarga Saya Aja Keluarga Besar Saya Bawa Semua Akan Ibu Masidati Benugan Kerusi Kalau Keluarga Keluarga Istilahnya Keluarga Ibu Ada keluarga Itu Ikut Masih Dalam Aturan Aturan Allah Kamu Religius Ya Kata Orang Aja Kalau Saya Istirahat Istirahat Itu Saya Nomor One Kalau Dari Makanan Alhamdulillah Saya Tak Ada Pantangan Apapun Saya Makan Karena Dari Dulu Saya Enggak Ribet Kalau Masalah Makan Jadi Kalau Cara Merawat Latihan Iya Istirahat Sudah Tak Memilih Sebetulnya Cuma Kayak Belum Ada Kayak Keinginan Untuk Komitmen Sih Karena Saya Ngeliat Ya Enggak Namain Siapapun Ya Kadang Orang Yang dikenal Publik Itu Buat Komitmen Untuk Naikin Lagi Kebanyakan Kayak Itu Popularity Jadi Saya Enggak Orang Berpikir Seperti Itu Dan Untuk Komitmen Saya Teru Berat Untuk Sekarang Jadi Biarkanlah Komitmen Saya Ke Musik Dulu Yang Saya Kedepan Atau Kamu Pernah Berdepan Percintaan Yang Trajis Trauma 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 Adalah Jaman Jaman Dulu Saja Sekolah 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 Dulu Kalau kita Bilangnya Cinta-cinta Monyet Cinta-cinta Monyet Kan Yaudah Itu Aja Lagu Saya Rilis Nanti Tanggal 20 Kok Cinta Semua Tak Tidak 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 Bagaimana Kamu Maksim Meng Pengalaman Sendiri Sebab Kamu Tidak Ada Pengalaman Kalau Itu Makanya Kalau Masalah Teknik Kerekaman Kayak Kita Menjiwa Itu Saya Selalu Mendapatkan Materi Beberapa Bulan Sebelum Saya Rekaman Jadi Saya Pelajarin Dulu Each word Saya Benar-benar Pelajarin Jadi Makanya Ketika Rekaman Itu Saya Berusaha Memposisikan Diri Saya Untuk Yang Ada Di Cerita Jadi Untuk Dari Kalau Masalah Itu Lebih Keteknis Saya Memang Kalau Rekaman Saya Lebih Fokuskan Kepi Lagunya Cakran Tadi Kamu Ada Mention Pasal Arrangement Lagu Sponsor Kamu Kata Kamu Agak Arrange Sendiri Dan Kenapa Tidak Diberikan Kepada Rambu MS Kebetulan Karena Lagi-Lagi Saya Ingin Berkontribusi Dengan Tim Saya Di Indonesia Dan Ingin Berkolaborasi Juga Karena Dari Dato'Ram Nanti Dato'Ram Kan senior One of the best Jadi Nanti Saya Kirim Materi Dato'Ram 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 Terima kasih Advise Jadi Masih Sekarang Dalam Proses Maksudnya Tim kamu Dari Indonesia Akan Ada Sekali Akan Ada Maksudnya Kamu Di sana Ada Konsep Besar Juga Insya Allah Bila Ada Tarif Kayaknya Saya Belum Berani Nyebutin Tanggal Karena Sekarang Ada Lagi COVID Lagi Di sana Dan Dibatasi Lagi Penonton Kemarin Baru Ada TPKM Lagi Jadi Takutnya Kalau Saya Ngomong Salah Jadi Makanya Sekarang Saya Fokusin Dulu Di Yang Di Malaysia Bagaimana Melalui Zaman COVID Semua Konsep Tidak Boleh Diadakan Jadi Ada Struggle Sebenarnya Apapun Saya Lakukan Memang Saya Ada Yang Kerja Sama Saya Di Rumah Ada Karyawan Saya Ada Saya Tidak Mau Stop Mereka Untuk Kerja Karena Kasian Juga Jadi Meskipun Tidak Sebanyak Ketika Sebelum COVID Show Saya Karena Semuanya Pindah Ke Virtual Apapun Yang Bisa Saya Jual Yang Tidak Penting Contoh Jam Tangan Jam Jam Tangan Itu kan Kalau jam Tangan Untuk Biar Tabungan Saya Tidak Keganggu Saya Jual HH Yang Menurut Saya Kalau Ada Rezeki Lagi Saya Bisa Beli Lagi Jam Jam Tangan Hal Yang Tidak Tentang Tidak Semangat Untuk Simpanan Sendiri Bukan Maksudnya Kamu jual Jam Tangan Itu Uang Untuk 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 Tetap Seleri Untuk Karyawan Saya Untuk Kamu Sendiri Pendapatan Kamu Simpanan Kamu Tidak Terjejas Tidak Itu Berusaha Untuk Tabungan Tetap Tabungan Kamu Tidak Banyak Gossip Di Indonesia Kan Capa Kamu Punya Publicity Di Bidya Cetak Di Sana Alhamdulillah Belum Tidak Gossip Juga Karena Mungkin Media Juga Malas Gossip Gossip Apalagi Coba Tidak 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 Prinsip Saya Saya Fokus Tidak Rilis Lagu Kalau ada Rezeki Lagunya Dikenal Orang Kalau Tidak Tidak Rilis Lagilah Jadi Kalau Saya Santuy Santuy Saja Tidak Kamu Jual Barang Barang Peribadi Itu Untuk Bayaran Gaji Yang Boleh Bertahan Berapa Lampu Kayaknya Periode Tidak Dua Tahun Itu Ada Beberapa Barang Yang Saya Jual Bukan Hanya Jam Tangan Saja Tapi Cah Satu Adalah Jam Tangan Seperti Seperti Itu Selain Jam Rumah Pernah Jual Rumah Tak Cuma Satu Kan Kalau Kalau Property Kayak Gitu Memang Gak Bisa Langsung Jual Kan Kalau Kita Gak Mau Harganya Drop Jadi Yang Sekiranya Karena Dulu Saya Selalu Di Apa Di Nasihati Sama Orang Tua Saya Kalau Mau Gak Simpen Di Bank Di Emas Gold Gitu Kan Itu Saya Keluarin Lagi Tapi Maknanya Jam Tangan Kamu Bukan Kaleng Kaleng Ya Alhamdulillah Saja Apa Belinya Dimana Ada Di Indonesia Aduh Adalah Butingnya Dimana Jam Terima 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 selamat menikmati